Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera yang beragama lain Selamat malam teman-teman Baru kelar Nyungapin anak Terus Ganti baju langsung Di pulang kerja Langsung Anak Gelendotan guys Minta disuapin Gimana kabar semuanya Semoga sehat dan dalam lindungannya Amin Niki 0895 Waalaikumsalam Dewi Bindia Halo Wih rame juga langsung ya Jadi pagi Jadwal ke proyek-proyek Terus Meeting sama cabang-jabang saya Sejawa Timur Untuk Saya mendengarkan keluhan-keluhan Dari cabang saya Evaluasi sistem Dan lain-lain Kerja dulu guys Bahas kerjaan Sebelum bahas kerjaan Saya bahas dulu Tentang banyaknya Keluhan-keluhan yang terjadi Jadi Untuk jadi orang yang Nyaman Bahagia Hidup tanpa Itu Pertama kuncinya itu Gak boleh sambat Atau gak boleh Mengeluh Jadi jangan sering-sering Mengeluh Terus Terbukti Banyaknya Mindset Atau Prinsip Teman-teman yang Salah disini Nah ini kan saya share Berdasarkan pengalaman saya aja Banyak yang Itu Apa Masuk angin Jadi Saya mendengarkan Kerja dan bahan Akhirnya saya bilang Kalau kalian memasukkan Kepentingan pribadi Uang kepentingan pribadi Yang terlalu over Maka akan terjadilah itu Sampai ada cabang saya Saya pengen ke de mobil Pak ini Pak ini Pak soalnya Ya memang sih Belum kewajiban Termin saya Untuk turun Cuman Ini udah Miss sekian Mungkin teman-teman Bertanya disini Klien Sekarang kok Pak Asin Jarang update Yang mewah-mewah Ya karena Ternyata Setelah saya evaluasi Kalau saya posting Bangunan saya Yang udah selesai Yang mewah-mewah Itu yang kecil-kecil Gak mau tau Mereka mendesak Cabang saya Untuk mewah Padahal kan Yang disepakati apa Tapi minta berubah-berubah Minta ini Minta itu Nah cabang saya Itu diancem Nanti akan itu Apa Saya bilangin Pak Aswin nih Terus saya up di media sosial nih Cabang saya kan takut Akhirnya Mereka meraporkan Real ke saya Pak ini Proyek ini Kita rugi sekitar 50 Pak ini proyek ini Kita rugi 10 Gak banyak sih Cuman ada Dari Misal ada 60 cabang Jawa Timur Yang komplain Cabang itu 4 Tapi tetap Saya nyalain cabang Berarti pelayananmu Dalam menjelaskan Edukasi ke klien Kurang Kenapa semua Kemauan kalian Diturutin Soalnya saya gak Mau mengecewakan Klien Pak Tapi kok Klien semua saya Turutin kok Masih gak puas ya Pak Saya bilang gini Manusia itu Gak ada puasnya Saya bilang gitu Percayalah Gak ada puasnya manusia Gitu Kalau kalian Klien boleh ganti Boleh berubah Tapi kasih andendum Pekerjaan tambahan Tapi bisa juga Kalian menekan Kita selesaikan dulu aja Pak Ya sesuai Budgetnya Bapak Setelah klien Untuk klien gini Oh enggak Mumpung belum Dipasang Nanti dua kali kerja Habis Buat pekerja Dan bahan finishing Saya minta diganti Langsung aja Nah itu langsung Ganti andendum aja Berarti Tetap kita Nurutin klien Cuman Kalau dari yang disepakati Ternyata gak sesuai Nah itu yang baru Harus ada Andendum Terus Dari gambar desain Di RAB Untuk klien-klien Tolong berhati-hati Baca RAB Yang kurang dimana Harus detail Harus terperinci Misal nih Gak ada kaca temper Digambar desain Ada kaca temper Tanyakan dulu ke cabang Ini Udah Persis digambar gak Semua ada gak Gitu Jadi biar tidak ada yang Di Kecewakan ke dua belah pihak Gitu Klien patokan nama gambar Sedangkan di RAB Perincian dana Dananya itu dibuat apa aja Klien gak mau tahu Ada kayak gitu Terus Ada klien yang Menilai Pas-pros Proses Gitu Jadi Dia pakai PT Mas Findo Cabang saya Memang garapan pertama itu Hancur Kurang rapi lah Kemudian Dirapiin sama cabang Apa itu Yang ada di video Temannya mau pakai Mas Findo juga Di cabang Blitar Gitu Karena dia yang ingin Hasil video salah satu cabang saya Masih proses itu Kurang bagus Temannya Blitar gak Gak jadi pakai saya Gitu Padahal itu masih proses Akhirnya udah dirapiin Terus Kliennya yang komplain Yang menjelek-menjelekkan saya itu Menjelek-menjelekkan cabang saya itu Sama Itu Gak ada imbal baliknya Harusnya kan kamu berani ngomong Ke semua orang Atau ke temenmu Atau ke saudaramu Berani klarifikasi juga Karena belum selesai Ketika selesai juga udah rapi Ya kan Halo Bapak Ibu Saya tahu kok Klien mana Nama siapa alamatnya Karena semua laporan ada di saya Dan Bapak Ibu masih ngutang Sama cabang saya Satu juta setengah Penambahan jendela Dan gak mau bayar Apa itu Ketemu Nyelendot Gak berani Gak apa-apa Ketemu saya juga gak apa-apa Kalau gak mau bayar Gak apa-apa Kita ikhlasin Ada teman-teman Jadi Perbandingannya gak Gak besar Perbandingannya itu Sepuluh banding satu Jadi cabang saya Mengerjakan 15 proyek Pasti ada satu yang Menyusahkan cabang saya Itu dari Ngomongnya Dari Bawelnya banget Dan lain-lain Sampai cabang saya Yang penting kita amanah Gak ada yang gak kita kerjain Terus Yang kurang rapi Kita rapiin Terus Ada juga yang Di belakang cabang saya Nyuruh tukang saya Nambahin ini Nambahin ini Udah nih ya Udah selesai Tukangnya diambil sendiri Gak lewat PT Wow banyak ya gitu Gak apa-apa sih kita Santai aja Ada juga Kesalahan cabang saya Yang pelayanannya Ngomongnya kaku Terus Komunikasinya kurang Jadi gini Bapak ibu ibu Gak semua SDM orang itu sama Maksudnya Gak semua orang sama Itu gini Ada 80% Cabang saya itu Gak mau Muncul di kamera Kayak saya gini Mereka kadang-kadang Ngambil video aja Pake asistennya Mereka gak mau Ter cover Di media sosial Jadi Mereka Rata-rata Malu Untuk review Ini ratusan video Udah selesai semua Banyak Di saya Dan mau ribuan Yang udah selesai Bulan depan itu Udah 1200 Proyek selesai Nah itu Mereka Rata-rata cerita Sampai ada cabang saya Yang Aduh pak Aku pusing pak Aku kayaknya Mau mengundurkan diri Ada Saya bilang Kamu baru Dapet masalah Kerikil aja Udah mundur Gimana kamu Menghadapi Tebing sama jurang-jurang Saya bilang gitu Apa yang kamu alami Itu udah biasa Saya alami Saya bilang gitu Ya namanya Kerja gak mungkin Lurus aja Pasti ada masalah Tapi udah clear kan Clear sih pak Cuman ini Miss aja Nah sekarang Kamu rugi satu Rugi berapa 30 juta Dari proyek yang lain Untung pak Kalau dikalkulasi Untung banyak sih pak Cuman saya Kebanyakan karyawan Gaji karyawan Nah itu Produktif gak karyawannya Saya bilang gitu Harus ada target Saya bilang gitu Nah itu Kadang-kadang klien itu juga Service 1 juta Keberatan Terus Banyak banget Kalian yang cancel Cancel Halo Yang cancel Udah digambarin Desainin Udah disurvey Udah dikasih layout Udah konsultasi 1 juta saya teriak-teriak Nah Disini Kita balikin penuh Sampai detik ini Yang gak ikhlas Kita balikin penuh Yang kemarin Yang orang Bekasi Yang macabang saya Di Bekasi Omen itu 1 juta itu Yang kalah terjebak Orang tuh Ngitungnya itu Yang di deck aja Gak tau Kalau ngedeck itu Lantai satu Semua pasti berantakan juga Set ulang lagi Semua pembaruin lagi Jadi kalau diitung itu Atas berapa Bawa berapa Yang disentuh itu Yang direnov Permeternya ketemunya 1 juta 292 juta Nah dia ngitungnya Yang di deck doang Ketemunya 4 juta Berarti mahal loh Yaudah Saya bilang Pakai aja Kamu kan bandingin Sama temenmu Yang di kampung Ya pakai dia aja Masih gak terima Berarti intinya Tetap mau pakai saya Cuma Nah gitu Terus lucunya itu Hubungan sama cabang saya Baik-baik aja Tapi komen di saya Gak baik Itu Ya haus perartian Sampai saya jelasin semua Bapak kalau Curiga sistem Pengen tau banget Saya kasih tau nih Saya itu untung sekian Dari proyek sekian Ditulis 20% Nanti pajak 10% Dari 10% Bapak Kontraknya 101 juta Untung 10 juta Cabang saya 6 juta Saya 4 juta Nah itu Saya belum Kepotong administrasi Belum saya gaji Staff saya yang di pusat Dan lain-lain Bisa dihitung kan Dapet proyek 1M aja Berapa sih Masuk rekening saya Gitu guys Terus Apa yang saya posting Itu kalian mintanya Kayak gitu Nah Gak apa-apa teman-teman Iya bisa Dan saya bakal cover penuh Tapi ada indu Tapi rata-rata kalian Mau kok nambah Iya Bayangin 1800 Bentar lagi 2000 nih Udah mau angka 2000 proyek Seindonesia Dalam waktu 6 bulan Banyak Disini macem-macem Mau apa aja ada Loh Itu Kalau di persentase Jadi laporan grafik Staff saya itu Ada grafik kinerja per orang Ada grafik Manajemen Ada laporan komplain Dan lain-lain Itu 0,00001 Bayangin Sekarang Yang komplain 19 Nominal proyek 1900 Bayangin Perusahaan mana Sebesar apa Yang bisa ngamanin Dan komplainan itu pun Dari 19 ini 60% Belum pelaksanaan Hanya pelayanan Yang bikin RAB lama Dan Mereka bingung Kenapa mahal gitu Yang satunya lagi Pelaksanaan Kurang alus Sama terlambat Itu aja masalahnya Gak ada yang masalahnya Gak ada yang kita kabur Gak tanggung jawab Kalau cabang saya Ada yang kurang ajar Yang mengkhianati saya ada Jadi Cabang saya Udah buka barang sama saya Dan terima jawab banyak Keluar Buka PT baru lagi Nah jawab-jawab yang udah diterima ini Gak mau menyelesaikan Karena Karena uangnya udah habis Halo pak Tetangga Tetangga saya dulu Sama Itu Omnya istri saya Gabung Itu Berkhianat Terus Sisa pekerjaannya itu Gak diselesaikan Akhirnya pusat yang menyelesaikan Sampai rugi Seratus Tujuh puluhan juta Tapi gak apa-apa Kita selesaikan Kita tanggung jawab Nah gitu teman-teman Jadi Buat klien-klien Sampai detik ini Buktikan Saya gak amanah Gak ada Bayangin Dua ribu proyek Amanah terus Hasil Jangan bosen-bosen Testimoninya nih Terus Yang kemarin saya post Yang di depok itu Ada Yang bukan yang barusan Yang udah dua hari yang lalu Itu malah pemain Developer gitu Maka saya puas gitu Sampai ditungguin Diliatin besinya Diliatin semainnya gitu Itu untung tuh Sampai 500 ribu 200 ribu 1 juta 200 200 2 juta Mentok 5 juta Cabang saya Tapi mereka gak apa-apa Mereka Saya ajarin Untung sedikit berkah Kuantitinya banyak Dan kamu dapet pengalaman disitu Semakin banyak pekerjaan Menambah jam terbang Menambah kelihan kamu Menambah pengalaman kamu Ya Alhamdulillah Kalau persentase sih 90% puas 10 orangnya maya Itulah gitu Terus Beberapa pengusaha yang saya modalin Juga dulu saya kasih tau Kamu begini-begini Oh gak pak ini begini Saya kasih tau Oh gak pak ini begini Oh gak pak Dibantah terus saya Oke saya turutin Saya modalin Gak jalan Tuh gimana Karena repot Manusia itu Gak akan Nurut Sebelum dia merasakan Pengalaman sendiri Bener gak teman-teman Kita mau ngasih tau Sampai mulut berbusa Gak akan Masuk ke dianya gitu Tapi kalau dia udah ngalamin sendiri Baru Oh iya pak Bener bapak Ternyata begini pak Nah Makanya Saya kalau ngajarin orang Ya udah Apa yang kamu percayain Dan kamu yakinin Jalan aja Tau dari saya Cuman ada dua kemungkinan Yang pertama Dia bener-bener Amat prinsipnya maju Yang satunya Rugi Saya rugi dikit Tapi habis itu Saya ngasih tau dia Masuk nih ilmunya Gitu Baru untung Untuk mengembalikan Kerugian itu Makanya saya sering bilang Gelas kosong guys Jangan gelas penuh Susah Saya masukin airnya Gitu Terus Dari Jasa-jasa PT-PT lain Kontraktor lain Mereka bandingin Udah RAB cabang saya Bawa aja ke kontraktor lain Kalau bisa bareng Konsultasi dua PT Pakai yang mana Bagusan mana Murah mana Gitu Berani kan saya diaduk Wah yuk lah Apalagi bentar lagi Saya punya pabrik semen Pabrik bajaringan Pabrik-pabrik itu Pintu Pabrik apa The only one guys Di Indonesia Kontraktor yang punya Semua pabrik bahan Kontraktor yang punya Ribuan anak pekerja Cabang Bentar lagi cabang ribuan Di target saya Tahun depan Di atas ribu cabang Se-Indonesia Terus Pengusaha yang saya modalin Dan pabrik yang saya modalin Juga di atas ribu Gitu Nah Akhirnya Saya mengambil kesimpulan Saya akan Membuka Sekolah gratis Jadi pengusaha dulu Saya masukin Apa Di satu wadah Saya ajarin gratis Saya tes Tesnya itu gini Kayak misal ujiannya gini Saya modalin dikit dulu Jalan dulu Nah kalau untung Baru nih kita bisa modalin pelan Step by step By step Karena kita gak mengharapkan keuntungan Yang penting kamu Jalan dulu aja Sistem bisnis usahamu Mau cluster Developer Mau Jualan kosmetik Jualan skincare Jualan makanan Minuman Apa Saya ajarin Gratis Saya modalin juga Nah itu Kita ngajarin orang dari kecil dulu Oh dia udah pinter baca peluang Oh dia udah bisa pandai Menyelesaikan masalah Jadi orang itu Solutif guys Wajib bisa menyelesaikan Semua masalah Bukan menyelesaikan masalahnya Dengan cara kabur Cara Berantem sama klien Berantem sama Rekan kerja Enggak gitu Caranya itu menyelesaikan Yang dimana Kedua belah pihak Mau gak mau Harus legowo Atau ikhlas Akhirnya masalah itu Ketemu titik temunya Kalau gak ketemu titik temunya Cancel balikin Simple Jauhi masalah Jangan melihat angan-angan Oh ini proyek 1M Aku nanti untung 100 juta Oh dia ribet aja Dipertahankan Akhirnya ribet Sama contoh Kayak yang saya didenda Itu di Jakarta Timur Itu klien mentah dari pusat Karena dianggap sama pusat ribet ruwet Diterima cabang saya Cabang saya gak apa-apa Buat belajaran Jangan ini klien agak rese Gini 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 Diterimalah Yaudah Beneran Ribet banget Jendah 10 juta Telat Saya bilang Itulah klien Macem-macem Untung gak ada Untung gak ada Gitu guys Nah di saya kan Nuribet-Nuribet itu gitu Kita nyari uangnya yang aman-aman aja Halal-halal aja Jangan terburu nafsu Terus godaan terbesar Kerja masa itu duit Saya udah sering banget bilang Yang mau kerja masa jadi cabang saya Cabang developer saya Cabang pengusaha saya Bahaya duit Kalian gak biasa megang uang besar Kok kayaknya aku untung kerja Dapet 1M Dalam waktu setahun ini Kok gak ada Edit kemana ya Bingung Nah itu Jadi Jangan kaget aja Pegang duit gede Tanamkan rasa takut Kalau pekerjaanku belum selesai Aku gak akan menikmati hasilnya Terlebih dahulu Ibar kata tuh Aku ngambil untungnya terakhir Beraget-raget dahulu Gak ada Saya tuh sampai Gini Menasih diri saya sendiri dulu tuh gini Aduh aku besok harus ngelunasin Tanah 3M Duit udah masuk 500 3M setengah total Ini kalau aku gak ngelunasin Duit 500 juta aku hilang Aduh Gimana ya Besok Harus ngelunasi Orangnya udah marah-marah Pusing tuh kan Kalau orang kan mencari alasan Supaya mengelola waktu Akhirnya saya mikir gini Wah Karena ini memang salah aku Yaudah dateng Ibu mohon maaf Ternyata saya salah prediksi Sebagian tanahnya belum laku Ibu kalau mau menghilangkan uang saya gak apa-apa Saya ikhlas hilang 500 juta Kalau ibu ngasih kesempatan saya Saya sangat hargain Saya mohon waktu 1 bulan 2 bulan kemudian Itu guys Ditemuin Sopat Akhirnya orang Yaudah masih tunggu Karena dia cari pembeliannya juga sulit Tinggal nunggu dikit Nah kadang-kadang tuh Manusia digoda dari situ tuh Kalau pemiliknya Wah ini enak nih aku nunggu Cuman 9-9 Denda aja deh Perhari 5 juta ya 2 juta ya Ada Nah kita bilang Bu kalau bisa jangan Saya sampai pernah gini Gak apa-apa Tapi kalau bisa Separuh ke Yatim Piatu Atas nama kita berdua Yatim Piatu Bu dimarahin saya guys Itu kan hakku Itu kan duitku Gini Aku dalam setahun ini Gak ada Abis Oh iya Buat bayar ini Bayar anak sekolah Bayar ini Bayar ini Terus beli ini Beli ini Gak penting-penting Beli ini Beli ini Beli ini Oh iya Wah berarti aku gak bisa megang duit ini Cari Solusinya Gimana gitu Oh iya udah Karena aku gak megang duit Gak bisa megang duit Tak berikan asib lagi Asib lagi Asib lagi Asib lagi Kalau dibuat Nutup Nutup Lobang Jangan gali lobang lagi Cari yang gundukan Buat nutup Buat ngurup 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 Lobangnya Bukan gali lobang Tutup lobang Gali lagi Buat nutup Enggak Jangan Kan saya kalau ngajarin Jampang saya gini Kalian perputaran uang Cepat nih Saya bilang gitu SK-an Termin dari pusat juga Enak nih 30 40 30 Itu Kamu dapat 10 proyek 64 Bayangin Direkeningmu langsung ada 1,2M Bahaya Kalau kamu Adit direkening masih banyak Kayaknya aku bisa ngirit proyek ini Beli mobil dulu Beli ini dulu Wah Makan enak-enak dulu Sebulan Kemudian Garu-garu kepala Aduh Ini kayaknya Rugi nih Atau Kayaknya duitku gak cukup nih Gimana nih ya Gimana nih ya Nah Belajar menyalahkan diri sendiri dulu Guys Jangan menyalahkan orang Jangan menyalahkan keadaan Silahkan diri sendiri dulu Ini buat teman-teman yang pencari giveaway Ilmu yang saya sebutin tadi Kalian akan butuh Kalian akan butuh Beberapa tahun ke depan Kalian mau tahu Bos-bos aja Minta belajar sama saya Saya mau bayar saya Satu M aja mau Gratis Saya kasih ke netizen ini Sampai bos-bos itu Pak Aswin Olahin ini Bapak minta berapa M Orang Malaysia Pak Aswin Saya mau bangun rumah Aturin semua bahan pekerja Dari Indonesia Dan lain-lain Pak Aswin minta berapa Miliar Pak Aswin Saya di Singapura Begini-begini Itu orang tuh Mau bayar saya Miliaran Kalian saya kasih gratis Bos-bos Bos-bos kalian tuh Banyak yang dibawa saya Mas Ian Gitu Dikasih gratis Diterima Kalau kalian Harapin giveaway aja Dengerinnya gitu Ya yang kalian dapetin Berapa sih 2 juta 5 juta 10 juta Habis itu kelar Habis itu unfollow Cari artis lain lagi Share Follow Bagikan ke teman-temanmu Itu terus Gak capek apa Gak pengen Jadi orang sukses apa Merubah mindset Guys Jangan yang Wih itu enak ya Punya mobil Itu punya rumah mewah Impianku Gimana caranya Aku harus dapet Ini yang Jalan yang tak laluin Ini Kayaknya gak halal nih Gak apa-apa deh Gak usah dikit ini Nanti kan aku Hapusnya dari sedekat Ada Kayak gitu Jangan Gak boleh Aku korupsi deh Aku Ini deh Gak apa-apa Nanti juga tinggal tobat doang Tobat berbagi tuanya Ini pasti diampuin dosaku Jangan gitu Konsepnya gak gitu Karena melihat Atas gitu Sandung kalian nanti Jangan Percaya saya Yang halal-hala aja Terus berpikir Oh iya Aku gajiku Misa 5 juta Kehidupan tak tekan-tekan 3 juta Sisa 2 juta Oke lah Sambil aku nyari di sampingan Sampingan aku dapet Sebulan 5 juta Sisa 2 juta 7 juta tabungan Kita kumpulin setahun Jadi sekitar 84 juta Gimana caranya targetku setahun itu Dari 100 juta Punya tabungan 100 juta Nah 100 juta ini Udah setahun pertama Berpikir lagi Ketika 100 juta ini Aku puterin apa ya Udah beli tanah aja Yang jual kecil deh Tak jual lagi Tak jual lagi Gitu Atau Kalau pemain otomotif Beli mobil yang murah Dijual lagi Dijual lagi Dikembangin uangnya Di kalau bahasa jawanya itu Di odot-odot Duite jadi banyak Gitu Akhirnya Tapi kalian Berkorban dulu Aku 3 tahun susah Targetku aku punya uang 1M Gimana caranya Tapi dengan cara yang halal Maksudnya gimana caranya itu Aku berpikir Uang ini mau tak apain Supaya jadi banyak Jangan datangin dukun Yang janji itu guys Bisa berenakin duit Jangan Kalau orang lagi Banyak masalah Lagi tertekan Itu otaknya ngeheng Percaya gitu-gitu Terus Ada-ada aja lah Mungkin temen-temen ini Mungkin banyak Lagi dalam tekanan Atau Lagi keadaan susah Gak bisa mikir Yang penting komen Lagi di telpon gitu Bener gak Iya sabar ya Saya kasih Cuma Apa yang saya sampaikan ini Mudah-mudahan Bermanfaat Ini pengalaman saya Sekelas Bapak General Pak Itu masih mau Mau ketemu saya Pengen ngobrol-ngobrol gitu Kalian ini tak kasih gratis Jadi minta tolong Didengerin Ya tapi bebas sih Gak didengerin Gak apa-apa Dan terbujilah Orang-orang yang jujur Saya tuh gak ngeliat orang Dari Dia susah banget Saya bantu Itu ada sendiri Tapi saya lebih Senang membantu Orang yang jujur Dan Bersahaja Misal Dia pangkatnya gede Tapi Jujur Hidupnya biasa aja Itu rasanya Saya pengen tak kasih rumah mewah Satu gitu Karena terima kasih Saya hormat Daripada yang Wah gitu-gitu Percaya guys Apa yang kalian punya Itu bosen Ini pengalaman saya Punya mobil mewah Pernah Saya jual Ternyata gak penting Terus saya beli Motor keluaran baru Pernah tak jual lagi Karena cuman Setelah punya Itu biasa aja Kayak contoh nih Kalian inget-inget Gak punya HP Pengen handphone ini Ketika punya kan dipakai Udah kira biasa aja Ya sama Kalian nanti Kalau punya rumah mewah Rasanya biasa aja Pengen makan enak Ketika udah makan Selesai yaudah Biasa aja Kalau Influencer Atau Anak zaman sekarang Kan lebih melihat Influencer yang pamer Wih keren Gue harus punya ini Gue nunjukin ke orang-orang Gue sukses Biar gue gak dihina lagi Biar gue begini Biar gue begini Gue dihormatin orang lagi Orang Ngeliat gue jadi takut Hormat Gak perlu Kalau gak tau Ntar kalau Masa-masa kesuksesan itu Didapet dalam proses yang cukup Waktu agak lama Kalian akan lupa itu semua Lupa untuk Pamer ke orang-orang Lupa untuk Menyumbungkan diri Merasa dirinya lebih tinggi Akan lupa Karena apa? Udah gak ada waktu Aku Itu aja deh Kerja terus aja Gak ada waktu Saya itu Ngobrol setiap hari itu Sama Tukang guli saya Memang kalian lihat itu Circle saya Circle yang high class Enggak Jadi saya tau Problem-problem Dapet BLT dari pemerintah Buat apa Setiap hari Kegiatannya ngapain Ngatur Saya sampe tau Ibu-ibu itu Ngatur duitnya kayak gimana Sampai Pinjem ke temen Pinjem ke bank titil Bank-bank yang itu loh Harian itu loh Hari Senin Sampai Sabtu ada tuh Bank Senin Bank Selasa Bank Rabu Yang dateng Yang dateng Yang dateng nyicil Pinjemnya Misal 2 juta Balikinnya 3 juta setengah 3 juta sampai 4 juta gitu Dicicil Terus Wah saya tau semua lah Saya anak orang susah guys Kan saya dulu pernah bilang Kalau left Kalian ngomongin toge loh Saya hafal Tafsir mimpi Segala judi saya tau Apalagi Jadi saya gak mau berdasarkan fakta Bukan katanya 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 Inget ya mohon saya satu aja Jadi orang sukses itu gak gampang Makanya ada pepatah yang bilang Belajarlah sama orang yang sukses Jangan belajar jadi Ke A Orang yang pura-pura sukses B Orang yang gagal Karena orang-orang yang pura-pura sukses Dan orang yang gagal Tidak pernah mengalami keberhasilan Atau kesuksesan Kalau kalian belajar sama orang yang sukses Orang sukses itu pernah merasakan kegagalan Tuh Kalau kalian belajar sama Orang yang gitu-gitu Waduh Gak bisa bikin waktu Terus Bayangin aja Ketika kalian mendapatkan masalah besar banget Pikirin gini Oh di depanku Nanti bakal ada ombak lebih gede lagi Ini masih ombak sedada lagi Bentar lagi ombak 30 meter Habis 30 meter 100 meter Gimana caranya aku harus Survive Untuk merah itu gampang Survive yang sulit Jadi supaya itu Mengkuatkan mental kalian itu gitu caranya Aduh ini ada masalah kecil Masalah besar dianggap kecil Masalah kecil diilangin Membentuk mental Yang solutif Habis itu diselesaikan Iya harus percaya gitu Jadi kalian akan Ah ini Karena sesuatu yang terlalu dipikir Nah bicara lagi Yang terlalu itu gak bagus Kurang gak bagus Terlalu gak bagus Terlalu dipikir Badan drop Sakit Terus Terlalu Dipikir masalahnya Sampai dia Lupa cara menyelesaikannya Askariena Seharusnya begitu pak Tapi kadang logika gak jalan Saya kasih tau nih sekarang Supaya logika jalan Kalian cukup Tiduran Jangan ada yang berisik Di kamar Atau di tempat yang sepi Jangan di tempat yang Angker-angker Atau sakral-sakral ya Di kamar gitu misalnya Style musik relaksasi Merem Bayangin hal yang indah-indah dulu Bistu bayangin masalah kalian Besok berat nih Terus sambil dipikir Oke caranya Seperti ini menyelesaikannya Aku coba ini Akan ada nanti Kalian menemukan jawaban Cara menyelesaikan masalah ini adalah A, B, C, D, E Oke catat Di otak Abis itu kalian melek Dicoba Gitu Oh iya Aku harus Ini 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 gitu Dengerin Musik relaksasi itu Udah logika kan jalan Kalau kalian panik Sesuatu yang panik itu gak bagus Dih Ini nyebelin banget Iya pak Saya merem Saya bayangin di telepon Pak Aswin Gitu Halo akbar Gak itu Konsepnya Astaga Masa Iya pak Masalah saya yang cuman Ada pilihan A, B, C, D Saya merem Bayangin di telepon Pak Aswin Masa gitu sih Enggak gitu guys Repot ini Netizen Indonesia Jadi gitu teman-teman Junaiddy 01112 masuk Sama kayak Misalnya Kalian pulang kerja Aduh capek banget Ini kayak badanmu gak enak Sakit beneran Sugis Jadi kalau saya ya Jarak sakit Alhamdulillah Karena selalu berpikir Bismillah sehat Ada anak istriku Ada orang lain banyak Yang tak bantu Kalau aku sakit Semua berantakan Bayangin Aku keliling Indonesia Urusin semua Urusan banyak banget Iya gak Harus suges Yakin Aku sehat Aku bisa Jalan Kalau kalian udah Hopeless Raden Gara-gara Corona ini Bang Jadi Gak jalan Coba scroll Instagram saya ke bawah Buat ibu-ibu Yang kirim banner video Di Bandung Terima kasih banyak Insya Insya Allah saya nurut Disuruh abad Aja nurut Aku rebutan Habis sama anak Mas Oke Saya doain Cepat punya Fon Baru lagi Pak Mempertahankan Mindset Terus Positif Bagaimana Pak Fokus ke tujuan utama Tujuan utamanya apa Minum dulu Minum dulu guys Masanya dikini Kenapa Asik Udah ya Jadi Untuk hari ini Saya bahas Cara menjelaskan Masalah Jadi Orang yang Solutif Bukan orang Yang Pesimis Tetap Percaya Kalian bisa Kayak gitu Sekarang Lanjut Gipwe Banyak yang nungguin Takutnya ketiluran Atau kotanya Habis Nur Fa Satu Tujuh Dedekan Pak Saya masih Dedekan Mami Mami Di sana Apa-apa lagi Tidak Mami Rizky Aduk Sama-sama Saya itu Kemana-mana Itu Gak ada Pengawal Kemana Ada yang Komentar Terima kasih Mas Pak Harus dikawal Pak Gini Gini Saya Gak ada Pengawal Orangnya Biasa Saya Merasa Saya Merasa Gak punya Musi Tapi Kalau Gak Suka Gak 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 Jadi untuk Mengajukan Modal Usaha Saya Ajarin Dulu Baru Saya Modalin Benar Benar Tidak Benar Benar Assalamu'alaikum Ya Allah Dengan kakak siapa di mana? Elisa Pak Malang Kak Elisa di Malang Tidak Pak Kenapa Kak? Butuh buat hafanya gue Ini beneran Pak Ya Allah Butuh giveawaynya buat apa Kak? Gue bayar hutang Pak Hutang apa? Kalau orang minta giveaway hutang Saya gak sebel Kenapa hutang apa? Kemarin buat Apa Pak? Usaha ini Gue buat lele Terus kurang maju Pak Sang kru Usaha Pak? Usaha suami Pak Pak Bipit lele Oh bibit lele Apa terus? Iya Pak Terus kan banyak yang mati Mati Kena musim Ini bangkut Hutang kesaudara suami Diga juta Pak Hutang apa? Hutang kesaudara suami Diga juta Terus kemarin Hutang keuangnya Anak Pak Tahu setengah musim dari siapa Pak? Dari bule Dari bule Dari bule Saya bayar hutang Kemarin Berapa Apa pak? Saya bayar hutang Sepertinya aja BSI 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 Ini Bentar Pak Berapa nomor ketinggian? Pak, bentar-bentar Pak Halo Pak Halo Pak Iya Ini malam 21 Malam 21 Ramadhan Saya ada acara Semaan Al-Quran Di mana itu? Terus ada donasi gempa Pak Soalnya ini tempatnya di tempat Yang kena gempa kemarin Pak Bentar dulu ya Pak Satu-satu dulu semuanya Saya ingin tanya nomor ketinggian dulu aja Terima kasih 366 0-1 0-1 9-6 2-4-1 Bapak Ibu saya tinggal di Malang Kak Kena gempa juga Saudara saya di Malang sekuat banyak Bapak saya tinggal di Malang pagi saja Oh ya Saya ponca sumo Pak Kenapa? Saya ponca sumo Pak Ponca sumo Ini sudah saya Bantu Utangnya kakak saya Terus 5 juta Sudah masuk 5 juta Terima kasih Sudah ya Setutup ya Assalamualaikum 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 malam ini buat orang sakit dua atau tiga dua, usaha dua berhutang dua nanti selain lain selamat menikmati 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 338 338 aduh selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah buat kanker selamat menikmati komen komen selamat menikmati 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 rambutmu ya Allah kamu nake siapa papamu siapa namanya makanya abisin dulu makanya makan apa itu selamat menikmati selvi pak selvi dimana di riau iya pak kenapa kak selvi pengen pulang ke palembang gak ada uang mau pulang ke palembang iya pak kemarin tahun kemarin kita meninggal gak bisa ya Allah ya saya 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 itu bu saya bantu buat apa pulang ke palembang berapa nomor keningnya tunggu pak tunggu pak bang BRI ya pak ya 552 552 01 01 01 022 022 022 392 392 535 535 535 iya pak 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 kami naik peace pak kami ini kami ini salah kak namanya kak coba ulangin kak 552 pak 5522 5522 01 022 022 022 392 53 5 pak oke selfie tamar linda iya pak ya Allah kasih udah saya transfer 5 juta buah pulang ke palembang saya tutup ya iya pak saya terus ya pak ya murah rezekinya pak alhamdulillah ya assalamualaikum life kalau deket ibrahim kayak kopi sama susu kalau apa tanya kamu sama papa gak dengan siapa heim nanteng siapa bapak nanteng papa percaya mau gak tak beri mainan kamu hehehe jericho ibrahim kenriji gak boleh gitu halo guys halo guys kamu teren apa itu makan apa sih teren dong iya iya tuh itu kenriji tuh kenriji ini ibrahim yang bener yang bener yang bener gak yang gitu ganteng lah yang bikin siapa dulu yang gak makasih guys bilang anak saya ganteng hehehe bapaknya siapa dulu bikinnya melintir-melintir hehehe enggak kamu gak tau diam aja halo calon besa nih halo calon besa halo calon besa mirip ibunya rata-rata iya iya saya jelek ini netizen menghina saya malam ini biar puas gak apa-apa bilang gini im tante oh mana anaknya gitu oh tante mana anaknya mau dong udah begini pikir bahasa inggris anak saya tonton-tonton nanya youtube guys bahasa inggrisan mulu gitu orang-orang saya diajak ngomor bahasa inggris bisa gak ngomor bahasa inggris bahasa inggrisnya langkul kompak lo semua netizen malam ini menghina saya mirip mamanya gak ada yang mirip asli ngomor bahasa inggris nyanyi lagu inggris im coba takasih giveaway kamu ngomor bahasa inggris ini bukan kalau kalian aja yang live ya bagi-bagi duit ya papa bagi-bagi duit boleh gak celanamu itu loh yang bener tutupin boleh deh mereka semua juga itu guys main sama anak kampung sebelah, karena anak rumah sini gak ada yang keluar, mainnya sama anak kampung gitu, ya tuh, sholat main bola sama anak kampung karena anak perumahan sini gak ada yang keluar soalnya wah itu yang cewek tuh, halo cantik apa jajan apa wow udah taruh, papa suapin satu ambil satu ambil satu, papa suapin hmmm, makasih tuh sama-sama pinter dia kamu cantik apa jelek cantik anak siapa bapakmu siapa namanya ganteng ganteng udah udah, apa-apa wah digangguin aja bentar, ini banyak yang ngungguin kasih ya papa lef dulu iya pinter tuh cacah tuh papa lef dulu aku mau dikasih sama tante yang sama Tante Ropi 11702 mereka kalau main sama main yang enggak seru kalau main sama Pak Pak seru dikasih mainannya enggak gamah 5 menit hancur giliran saya main mainan kardus mainan kertas wow gembiranya Allah SWT sampai saya sudah enggak beli mainan kertas saya kasih kardus saja mainan sama kardus sama pelepah pisang benar-benar kator banget anak saya itu saya bikin pisang-pisang yang dari karet itu zaman dulu kan kalau bisa bikin pisang gitu ini pakai karet sudah senjatanya lidi senang banget kebanyakan jadi saya ajarin tradisional pake lili terus engli ya tempat-tempat itu mainan sama saya seru mainan sama Pak Pinangga dimarin terima kasih lanjutnya selamat menikmati selamat menikmati tempat dimana windaliani Pak kawinja dimana di tambun Pak di tambun iya Pak tadi momen buat apa buat beli susu Pak sama bayar hutang susu iya susu 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 anakku SGM Pak suaminya mana-mana iya kaget tembisnya lagi ngecek Pak gak beter gak beter Pak anakku tidur gak ada Pak anakku berapa nomor ketingnya Pak tidur Pak ini segentah Pak berapa nomor ketingnya BNI Pak BNI ya berapa nomor ketingnya 1 kosong 1 kosong 4 5 4 5 5 3 5 3 2 4 2 4 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 iya Pak tapi bagus disesek tidak kita dibatuh ya Pak betul terbakar 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 Terima kasih Pak Terima kasih 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 Terima kasih